Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada orang Israel, Dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Alamu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, Dimana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah kanaan, Kemana aku membawa kamu, Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku, Dan harus berpegang pada ketetapanku, Dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Alamu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku, Dan peraturanku. Orang yang melakukannya, Akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun diantaramu, Janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat, Untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, Karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, Karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, Anak ayahmu atau anak ibumu, Baik yang lahir di rumah ayahmu, Maupun yang lahir di luar, Janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki, Atau anakmu perempuan, Janganlah kau singkapkan auratnya, Karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu, Yang lahir pada ayahmu sendiri, Janganlah kau singkapkan auratnya, Karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, Karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, Karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu, Janganlah kau hampiri istrinya, Karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, Karena ia istri anakmu laki-laki, Maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, Karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan, Dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan, Dari anaknya laki-laki, Atau dari anaknya perempuan, Untuk menyingkapkan auratnya, Karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan, Sebagai madu kakaknya, Untuk menyingkapkan auratnya, Di samping kakaknya, Selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan, Pada waktu cemar kainnya yang menajiskan, Untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh, Dengan istri sesamamu, Sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan, Seorang dari anak-anakmu, Untuk dipersembahkan kepada Molok, Supaya jangan engkau melanggar, Kekudusan nama Allahmu, Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki, Secara orang bersetubuh dengan perempuan, Karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin, Dengan binatang apapun, Sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Orang perempuan, Janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, Karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, Sebab dengan semuanya itu, Bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu, Telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, Dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, Sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku, Dan peraturanku. Dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, Baik orang Israel asli, Maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu, Telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, Sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, Apabila kamu menajiskannya, Seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun, Dari segala kekejian itu, Orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, Kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu. Yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu.